para wakil talqin pengurus sahabah yang dibisakan hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati para kesepuhan manakib, kesepuhan khotaman, para pelopor manakib, Bunda Haya, Bunda Sari, Prof. Fliadno. Yang saya hormati, saya cintai para petugas yang diberi kemuliaan pada pagi hari ini. Terhusus Ikhwan Akhwator, Ipokol, Dianak Sabandi, Ahmad Suleyel, Sinarasa, PPKN. Terhusus pemangku manakib pagi hari ini, Bunda Haja Epi. Mahmawati, keluarga besarnya. Mudah-mudahan apapun yang kita niatkan, kita cita-citakan. Kalau sampai tadi malam belum Allah ijabah, moga selesai manakib online internasional pagi hari ini, semuanya ada dalam kabul Allah SWT. Maka hormati pengurus sahabah. Al-Fatiha. A'udhu Billahi Nashaytanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha. 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 Yang komitmen Untuk melaksanakan Tugasnya Dimana kib online Dimanapun Akhirnya diceritakan lagi Alhamdulillah dan kemarin pun ketika saya bertemu Dengan Bunda Hayah ternyata ya Bunda Hayah menyampaikan Itu lagi kepada saya Kebanggaan pangerasa Abah Syukur sepenuh langit dan bumi Alhamdulillah Ikhwan akhwan Rahimakumullah Kita masih berada Di Bulan Robi Yang Ustani Gitu ya Pangerasa Abah Memanai setiap huruf Dari setiap bulan Dengan luar biasa Dan mari pagi hari ini kembali kita ngalap berkah Ngambil keberkahan dari hasil karya Guru Agung kita Bulan Robi Yang Ustani Kalau di Jumat yang lalu Saya pun sudah menyampaikan beberapa hurufnya Huruf rohnya sudah Al-rohin Baknya birril walidain Yaknya yadullah Ainnya pun kemarin sudah dengan Al-ilmu Maka kita lanjutkan Robi Ustani Ada huruf selanjutnya Dan sekarang huruf yang kelima Ada huruf alif Dan alifnya ini alif yang pertama Yaitu al-inabah Masya Allah Kalau kita Ngomongin tentang Inabah Pasti kita langsung ingat Kesinarasa Bahwa di Sinarasa itu ada Inabah Inabah putri Untuk apa itu Kalau secara global Wah inabah itu ya Tepat merobat Untuk merobat apa Segala macam Gitu ya Orang-orang yang Jiwanya terguncang Yang kecanduan ini Kecanduan itu Banyak hal Kok kenapa dikasih nama Inabah Ternyata Inabah itu Ya kembali kepada Allah Kembali Kembali kepada Kepada siapa Kepada Allah Ketika seseorang yang Tadinya tidak punya Apa-apa Dan akhirnya punya Apa-apa Ketika punya apa-apa Itu diambil lagi Sama yang punya Apa-apa Akhirnya dia merasa Memiliki selama ini Jadi Gak ridah tuh Kalau diambil lagi Akhirnya stres Terpuruklah ia Maka obat Solusinya Tidak lain Fafiru ilallah Harus lari Kepada Allah Dengan cara apa Kembali kepada Allah Cara kembalinya Kepada Allah Gimana caranya Terapinya Tidak lain Dengan zikir Dengan zikir Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jangankan yang Oh kayaknya Kalau Semua ikhwan akhwat Diwajibkan untuk Masuk inabah Kayaknya inabah disini Ruang inabah penuh Nggak akan kembali Kan kita Kalau harus lawat inab Semuanya Kenapa Karena memang Semuanya Kita pantas Untuk harus kembali Kepada Allah Kenapa Karena Bisa jadi Di antara kita Banyak orang-orang Yang Mempunyai penyakit Kronis Penyakit apa Hatinya Penyakit hatinya Sudah mulai Kronis Iri Dengki Tidak senang Melihat orang lain Bahagia Ketika orang lain Beli parabola Dia beli paramek Orang beli kulkas Dia melayang Sesek nafas Orang lain Beli motor baru Dia pingsan Orang lain Kebangun rumah Dia seudon Apalagi juga Uangnya dapat ngepet Uangnya dapat korupsi Uangnya apalagi Miara tuyul Banyak kayaknya Itu Kotor Itu penyakit hati Kronis itu Harus dirawat Sesungguhnya Kalau dibiarkan saja Kenapa Karena kalau dibiarkan Itu akan menjadi kotoran Jadi hijab Aroin Gitu Jadi Bersyukurlah Kita dilatih Dilatih Untuk senantiasa Mengikis semua itu Belajar untuk kembali Kepada Allahnya Terapinya sendiri Sendiri tidak mampu Karena kita mah suka meleh Kalau zikir sendiri Suka meleh Maka Abah menganjurkan kepada kita Untuk datang ke tempat Menakiban Lakukan berjamaah Amaliyah Berjamaah Itu nikmat Kita jadi kembali Kepada Allahnya Barang-barang Dengan semangat Kalau dulu Di tempat Menakiban Zikir Lalu diantara kita Ada yang zikirnya Nggak keluar suaranya Karena salah satu syarat Zikir yang benar Yang diajarkan oleh Guru Agung adalah Dengan Wudhu yang sempurna Dengan Bisautin kuwin Dengan suara yang keras Bidur bin syadi Dengan Dihujamkan Ke dadah Nah ketika Kedulu Kalau zikirnya Ada di Antara kiri kanan Kita ada zikirnya Mau-mau Enggak Enggak Mau-mau Enggak Enggak Maka Cara mengingatkan Gimana Kata Abah Keraskan suara Kita Hentakan Dihentakan Supaya dia kembali Sadar lagi Nah untuk sekarang Lebih dasar lagi Kenapa Karena Cara zikirnya Sekarang Ikut Abah Sepuh Nafi Isbat Kanan Kiri Yang kanan Kiri itu Digerakan Bukan keparanya Kata Abah Tapi Madannya Digerakan Bahkan Gak perlu Pantatnya Diangkat Sedikit Diangkat Digerakan Digoyangkan Cara Ngingetinnya Gimana Saya pernah bertanya Langsung Dibisakan Kepada Abah Sekarang kan Kalau zikir yang Sekarang Nafi Isbat Terus mata kita Boleh melihat Mata kita Boleh melotot Supaya Nggak kecopetan Gitu ya Lalu ketika Namanya melotot Berarti kita Ngelihat Kiri kanan Depan kita Ada yang zikirnya Misalnya ada yang Diem aja Badannya Nggak gerak Gimana Abah Apa boleh kita Toel Kata saya Gitu Kalau pakai bahasa Sunda Apa yang ingin Digoingkan Ditoel Digoingkan Didorong sedikit Apa Abah langsung Nepuk saya Kata Abah Ye Sanes Digoingkan Tapi disungkrukan Itu bahasa Sunda Bukan cuma Ditoel Tapi didorong Kata Abah Masa orang lagi Kecopetan Kelihatan sama kita Nggak ditolong Tolong Jadi mulai sekarang Ini Saudara-saudaraku Yang kita rajin Hadir di tempat Mana kibat Dimanapun Bila perlu Dari awalnya Kita udah mohon maaf Kalau Mohon maaf ya Saudaraku Kalau nanti sekiranya Saudaraku Kita Ada yang Zikiran sudah mulai Melehoi Misalnya Sudah mulai Kecopetan Mohon izinkan saya Mohon izin dulu nih Sebelumnya Kita nggak enak Kalau saya sampai Ngingetin untuk Menggerakan Untuk mendorong Atau menoyel Begitu juga saya Saya pun kalau misalnya Kurang gerak Tolong Didorong Nggak apa-apa Selamatkan saya Supaya nggak kecopetan Begitu Ini dari Abah Bukan kata saya Maka Untuk kita kembali Kepada Allah Ikut aturan Ikut aturannya Itu aturan Dari guru agung kita Maka dikir yang sekarang Nabi Isbar Dengan suara yang Keras Mata ngeliat Maka kalau masih ada Di antara kita Kiri kanan Kita Yang kurang gerak Kurang gerak Maka Kalau saya menyimpulkan Begini Mohon maaf Sekali mohon maaf Mungkin terlalu dini Tapi memang Kalau ada Seseorang murid Lalu dia melakukan Amalia Dikir Tapi tidak sesuai Dengan aturan Prosedur Dari gurunya Maka mohon maaf Kalau menurut Anda Dikir Anda Sudah banyak Menurut kita Dikir kita Sudah banyak Sudah lama Tapi tidak ikut Aturan gerakannya Prosedur tidak ikut Aturan guru agung Tidak ikut Aturan gurunya Maka mohon maaf Sebanyak apapun Menurut Anda Selama apapun Dikirnya Menurut Anda Waktunya Itu tetap saja Tidak akan sampai Kenapa Karena tidak ikut aturan Yang ikut Karena kata abah Apa ini Hasyus hanya Untuk orang yang Sudah ditalikin saja Abah tanggung jawab Dunia akhirat Tapi kalau Tidak ikut abah Tidak ikut aturan Abah tidak tanggung jawab Di luar itu Berarti Anda Tidak mengikuti prosedur Tidak ikut guru agung Berarti mungkin Ada yang nyontohin Gerakin begitu Berarti Anda Ikut guru itu Yang untuk abah Tidak tanggung jawab Masya Allah Jadi Sekarang Kita sedang Dilatih selama ini Untuk apa Untuk kembali Kembali kemana Kembali kepada Allah Ikut dengan guru agung Mengajarkan kita Supaya kita Kapanpun Dimanapun Dalam kondisi apapun Kembali kepada Allah Karena Hanya Allah Tempat Yang kokoh Untuk kita bersandar Kalau kita bersandar Kepada Bahu Suami kita Bahu istri kita Suatu saat Namanya Mahluk Ada pegelnya Minta tolong Sama manusia Sekali mungkin Ditolongin Dua kali Ditolongin Tiga kali Ih Bosen Minta tolong Terus Itu manusia Jangankan Orang lain Saudara sendiri Bisa jadi Kalau senang Merapat Kalau sedang susah Berangsur-angsur Kadang menjauh Dari kita Tapi ada Yang dalam Keadaan susah Senang Lagi sekarat Sekalipun Tidak akan pernah menjauh Selama apa Selama kita pun Selalu merapatkan Diri kita Selalu ingat Kepadanya Ingat terus Maka kita akan Selalu diingat Nah Ingat inilah Jikir namanya Jikir inilah Cara kita Untuk Untuk kembali Kembali kepada Kepada Allah Masih syukur Gak salah Ketika kita Sedang berkeluh Kesah Banyak masalah Ansuran jatuh Tempo Hanya kita Masya Allah Amaliyahnya Luar biasa Sampai nangis Zikirnya Sampai ribuan Itu masih Bagus Bagus Masih ingat Sama Allah Masih kembali lagi Ini kepala Allah Dalam situasi Sulit Walaupun kadang Ya itu Kebiasaan kita Kalau udah Dikobul Hajatnya udah Udah dikobul Udah seneng lagi Agak kendor lagi Amaliyahnya Jikirnya Tiga lagi Tapi ya Masih bersyukurnya Kenapa Ketika kurangnya pun Kita mempunyai prinsip Masih disempurnakan Oleh guru agung kita Alhamdulillah Karena apa Ya predikat kita Memang murid Murid Pasti masih banyak Kurang Masih banyak Lemah Masih banyak Segala macamnya Masih kurang Kurang Murid Maka gak boleh Ada yang Maka kita Sudah sempurna Jikirnya sudah banyak Sudah itu Mengaku Gak usah Gak usah begitu Karena kenapa Kita memurid Murid pasti Masih banyak Kurangnya Hari ini kita getol Hari ini kita rajin Menakibat kesana kemari Online Offline Kita rajin Dikirnya banyak Menakibat rajin Hotaman Selalu Tapi ada waktu Waktu tertentu Kadang Lagi kendor Lagi weghah Lagi Lagi apa namanya Lagi lemah Lagi kurang semangat Nah Ketika kita Kurang semangat Itu pun Ada guru agung kita Yang menguatkan kita Yang menyemangati kita Tapi tetap Kapanpun Dimanapun Dalam kondisi apapun Usahakan Kita selalu Selalu kembali Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Untuk apa Dari semuain Untuk menyampai Kesucian jiwa Hati yang bersih Hati yang lembut Karena Kelembutan hati itu Akan kita peroleh Dengan Banyak kita Zikir kepada Allah Subhanahu Wata'ala Setelah kita Banyak kembali Kepada Allah Sering kembali Kepada Allah Lamnya Laut Akan membuat Hati-hati kita Menjadi lembut Dan kelembutan itu Diberi oleh God yang mahal lembut Bersyukur Sepenuh langit dan bumi Kita ikut dengan Guru agung Sampai detik ini Kita masih Dibisakan Untuk menikmati Sajian Allah Subhanahu Wata'ala Kita dibisakan Dibersamakan Selalu dengan Guru agung kita Sehingga kapanpun Dimanapun kita Selalu diingatkan Untuk selalu bisa Kembali kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mudah-mudahan Sekali lagi Kita semua selalu Diberikan istiqomah Istiqomahkan Oleh guru agung Agar Bisa mengamalkan Mengamankan Melestarikan Dari ajaran guru agung Kita Sehingga Ketika kita lupa Ada yang mengingatkan Ketika kita lengah Ada yang Apa namanya Mengingatkan kita Dan Ketika kita Lalai Sekalipun Selalu Kita diberikan jalan Untuk selalu ingat Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Siapa? Yaitu guru agung kita Maka Bersyukur sampai hari ini Yang masih terus Diuji Dengan segala Ujian dan cobaan Yang sekarang berlangsung Karena kita makin cinta Kepada guru agung Biarin Terus saja Yang penting jangan sampai lepas Kita Jangan sampai Apa namanya Resign Kita tetap ikut saja Dengan guru agung Dalam kondisi apapun Maka yakin Nanti pada waktunya Di titik yang terindah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan melimpahkan segala Keberkahannya Sebagaimana doa guru agung Berkah segalanya Berkah semuanya Berkah selamanya Untuk kita semuanya Al-Fatiha Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Ia kena Amdulillah Ia kena Stein Ia kena Amdulillahirrahim Terima kasih.